maka jangan percaya kalau ada orang mengatakan bantul itu gempa bumi gara-gara nyirrokidul marah waktu itu saya teriak masih ada potongan videonya jangan percaya dengan nyirrokidul kalau kemudian gempa bumi itu ada semuanya atas izin Allah bukan karena nyirrokidul aku rapati banyu segorokidul di pantai depok itu naik ke darat pak orang-orang bantul semuanya lari jamah pengajian lari nyirrokidul ngamuk nyirrokidul ngamuk langsung saya bilang entih orang jawa gak berani menikahkan anak di bulan muharam katanya apa? karena nyirrokidul katanya menikahkan anaknya di bulan muharam di bulan suruh lah aku takut lah mbentau nyirrokidul ku mantu ke anaknya di bulan muharam dan saya meyakini kalau nyirrokidul itu ada itu hanya setan yang wujudnya jen lah kita itu berlebih-lebihan pak ketakutan kita dengan nyirrokidul ada mungkin tapi kita gak boleh takut banyak kawan saya setiap malam satu suruh kungkum di parang tritis ayo gus melu katanya apa? tabarukan ngalap berkah karo kandeng nyirrokidul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al mujahidin al-tahirin amma ba'du Hadratal muhtaramin para masayih para kiai para habaib para sepuh pini sepuh takmir masjid mbah kaum mbah mudin mbah rois ingkang estu kaula ta'zimi para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya adalah TNI Polri yang saya hormati segenap panitia pengajian yang saya banggakan sahabat ansur banser yang saya cintai hadirin hadirat kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah bila teman membuatmu kecewa bila pasangan membuatmu terluka bila korona membuatmu menderita yakinlah Gusmif tak hadir dengan membawa cinta belum diperbolehkan mengadakan pengajian tapi satu-satunya kota dan kabupaten yang berani dengan tegas oke lemu ngatek jagung bay bancer duduk aja gak apa-apa pak polis ini ya pada bay inyong curiga kalau polis ini kenapa pakai masker apakah karena takut dengan corona atau merongos ini kayaknya bagaimana cara pandang islam mensikapi korona kita lihat al-baqarah ayat 155 bagaimana kemudian Allah mengatakan wal-anabluwanakum bishai'im minal khauf wal-ju' wal-nakasim minal amwal wal-angfus wal-thamarot wal-bashiris-sobirin kacang kami ngapa ya monggo yang disana duduk aja gak apa-apa kalau kita lihat ayat ini manusia itu gak akan pernah lepas dari ujian semuanya diuji oleh Allah tetapi ujian yang diberikan oleh Allah ternyata dalam al-baqarah 155 itu bentuknya apa ujian ujiannya apa dilarang mendekati satu pohon ternyata mengikuti ujian kenapa karena iblis merayu hawa dan adam atas nama Allah makanya cewek-cewek hati-hati kalau cowok sudah mulai demi Allah aku mencintaimu itu pula yang dilakukan iblis di dalam surga jadi kalau cowok ngerayu cewek pakai nama Allah berarti temannya iblis jomblo-jomblo kalau kamu dibilang dasar kamu jomblo terkaja gandengan kamu jawab terkaja gandengan sorry Ferrari sendirian juga keren untuk apa gandengan kalau dekil santai saja bro jomblo itu maknanya sendiri sendiri itu artinya mandiri mandiri itu artinya bank bank itu banyak duit jadi kesimpulannya jomblo banyak duit santai saja bro ujian sudah ada sejak nabi adam bahkan mohon maaf nabi-nabi lain juga diuji oleh Allah belum lama kita berkorban nabi ibrahim di uji dengan istri yang tidak punya anak namanya siapa bu ini orang pekalungan mas orang ngerti bu joni ibrahim serang di anak jadi ini baduk bahaya orang lama-lama saya berdiri loh ini ibu-ibu lebih suka saya berdiri duduk duduk itulah cewek dimana-mana suka yang berdiri nabi ibrahim diuji oleh Allah dengan istri yang tidak bisa hamil namanya siapa Siti Siti ini jawab hajar ini jawab Sarah ini pekok eh tolong yang dilihat yang di atas jangan di bawah masa kamu ngerasain oh sarungnya lucu apa menangis ini saya tanya istrinya nabi ibrahim yang tidak punya anak namanya Sarah apa hajar ini kebijet ini momet dah su oke cahali sholawat oh ahli sholawat istrinya nabi ibrahim yang tidak punya anak namanya hajar apa Sarah hajar apa Sarah Sarah ini juga bintang sinetron sekarang jadi tim youtube saya dulu pernah main film judulnya beranak dalam kubur di uji Sarah gak punya anak akhirnya apa luar biasanya seorang Sarah sahwai ibrahim saya tahu engkau pengen menggendong seorang anak maka aku izinkan engkau untuk menikah lagi buh ada apa orang itu ngongkonseng lanangkan rabi meneh kecuali Sarah buh ibrahim silahkan menikah lagi kayak kemarin istri saya di pondok ketika istri saya sakit dia bilang abah silahkan menikah lagi langsung saya tolak sorry saya tidak akan menikah lagi bagi saya kesuksesan seorang suami berangkat dari doa istri betul itu artinya apa semakin banyak istri semakin banyak yang mendoakan enggak lih kalau saya punya prinsip lain kesuksesan dibalik kesuksesan seorang laki-laki akan ada banyak mantan yang menyesali kok aku rasa doa karo gusmi hiftah ya matanya ini sudah diuji oleh Allah dan apakah ujian sampai disitu ketika nabi ibrahim memutuskan menikah dengan hajar kemudian punya anak takdir seorang perempuan mempunyai rasa cemburu akhirnya apa Sarah cemburu dengan hajar maka mohon maaf laki-laki harus tahu nih pada dasarnya perempuan itu dinikahi karena mau dinikahi karena dua hal satu tidak mau diajak hidup menderita enggak ada kamu bilang sama perempuan dek ayo kita nikah tapi besok kita hidup menderita ya pasti enggak mau walaupun saya meyakini istri yang baik itu siapa istri yang baik adalah yang siap diajak menderita oleh suaminya betul bu tapi ingat suami yang baik tidak akan pernah mengajak istrinya menderita wooo ngono walaupun tanggung jawab suami yang baik tidak akan mengajak istrinya menderita pasangan yang hebat itu siapa pasangan yang hebat bukan yang datang dengan segala kelebihannya tetapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya maka dulu ketika saya menikah dengan istri saya saya bilang kekurangan saya cuma satu kelebihan saya juga cuma satu apa kelebihan saya banyak kekurangan apa kekurangan saya enggak punya kelebihan merongos di uji akhirnya apa Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk mengajak si istrinya hajar ayo ngapa maning ya oh ini kan aku yana uang tuh yaudah saya pindah ke sini ya sini gak usah dilihat ya codot codot duduk bu duduk aku yang ngono anak uang lanang wedaknya sampai dewek ya mulih mata ngeperimen ini yang ngono wajil bapak ping alah 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 wajil jangan sampai uang lanang cerewet temen ya kayak uang wedak gitu loh hanteng ya masya Allah tapi uang wedak ini aneh aneh lebih alis kerokan hidup sambungan irung suntikan untuk pageran ketok duri mergosandal jinjitan susu ketok gedeo ganjelan mau itu say ngono gaweane bengak bengok wong lanang gaweane ngapusi walah yuyu saya ngapusi ke raimu akhirnya Pak Siti Hajar dibawa pergi sama Ibrahim beserta anaknya ini kembali ujian dari Allah tapi ingat orang-orang yang dengan ikhlas apa menerima ujian dari Allah pasti akan mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa kalau tidak ada sejarah Siti Hajar Ismail dan Nabi Ibrahim pergi ke kota namanya Makkah barangkali gak akan ada cerita Makkah yang bisa kita saksikan hari ini artinya apa ketika seseorang menerima dengan ikhlas semua bentuk ujian dari Allah di akhir ayat itu Allah mengatakan apa berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersahabat contoh begini kamu jomblo kok bisa ngempat gak pacaran begitu kamu menikah ya Allah demok tangannya seneng tapi kalau sudah tiap hari pacaran belum menikah sudah goncengan kemana-mana bahkan menikahnya kayak nyuan sewu kalau naik motor kayak goncengan ransel telak lanangnya begitu mudun saya gak motor boyoke jebol kap itu begitu menikah gak indah maka kalau kamu dibully dasar kamu jomblo kamu jawab sorry aku jomblo bukan karena gak laku tapi karena memang gak ada yang mau keren saya dulu zaman kuliah gak pernah pacaran kenapa bukan karena saya gak mau karena gak ada perempuan pun yang mau dengan saya tapi saya gak sakit hati hari ini semua cewek melihat saya kalau kemudian orang bertanya begini kenapa kok ujian itu banyak kenapa kok cobaan dari Allah begitu banyak saya jawab iya kalau cobaan itu pasti banyak karena kalau sedikit namanya cobain dan ini harus kita lakukan secara istikomah kok istikomah berat iya istikomah itu pasti berat karena kalau ringan namanya istirahat kenapa cobaan itu berat karena hadiahnya sorga kalau cobaan itu ringan hadiahnya payung paling pol gelas kita di uji dengan apa corona ini hanya satu bentuk ujian ujiannya apa minal khauf rasa takut jomblo takut gak bisa menikah santai Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan betul itu artinya apa kalau kamu tidak punya pasangan yang jelas kamu bukan manusia eman-eman lakmu sunat lanang kok menguyuh tak begitu bisa menikah takut apa gak punya anak gak bisa menikah takut begitu menikah takut gak punya anak punya anak takut gak bisa nyokolahkan anak punya anak takut gak punya rumah punya rumah takut gak bisa ngisi rumah dan seterusnya minal khauf kemudian apa walju dengan kelaparan maka kemarin kita beberapa bulan Indonesia dibuat lockdown apa itu lockdown otaknya ngelok pendapatan don bahkan di Jakarta namanya PSBB apa itu PSBB kayak kamu dengan dia perasaan sing bien-bien iya gara-gara lockdown yang terjadi apa ODP orang pendapatan kalau kamu juga ODP orang pacar merongos merongos santai baik tak dengar sebuah rondo anak limolas di uji oleh Allah dengan apa berkurangnya harta gara-gara kita gak bekerja gak punya pemasukan maka PDP pendapatan depending rapopoli ingat bapak penyebaran virus corona itu sekarang salah satunya melalui uang maka kalau bapak-bapak sayang dengan istrinya tolong istrinya jangan dikasih uang setuju bapak-bapak setuju makanya dikatakan waktu adalah uang makanya kalau istrinya minta uang dikasih waktu diam diam adalah emas makanya kalau istrinya minta emas diam caranya kayak istri saya sakit saya bilang sama istri saya beb kan beliau saya apa namanya berubatnya di Malaysia yaudah kamu berangkat ke Malaysia saya kasih ATM saya bilang sama dia kamu niatnya jalan-jalan saja jangan berubat biar dia fresh karena sakitnya agak berat tapi alhamdulillah hampir sembuhin 90% udah sembuh nah kamu jalan-jalan ke Malaysia jangan diniati berubat tapi diniati belanja saja tak kasih ATM tapi gak tak kasih PIN akhirnya istri saya berubat Alhamdulillah sekarang sudah 90% pengobatan hampir satu tahun dari Malaysia sampai Malaysia lockdown akhirnya kembali ke Jogja dan alhamdulillah sudah 90% istri saya sembuh Alhamdulillah maka disitulah saya sering mengatakan lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara kenapa saya ngomong seperti itu jelas karena disoteng kamera ikatan suami takut istri ketika di rumah saya kemarin jadi ingat kenapa kamu pakai kalung jadi kalau di Jogja itu kebiasanya hewan korban itu pakai kalung pantesan saya kemarin memotong kambing 15 cuma ada 14 yang satu lari disini waduh waduh kenapa kamu pakai masker karena mentaati peraturan pemerintah betul yang nomor dua karena kamu bimoli bibir moncong 5 cm alias merongos kemudian apa walangfus diuji oleh Allah takut mati takut mati saya kemarin besok anda bisa lihat malam Sabtu di TV One jam 21 menyambut tahun baru Islam e-talk show di TV One bintang tamunya saya dengan Mbak Tika Ramlan vokalis Titu saya tanya sama dia Mbak kenapa anda bertobat dulu penyanyi dulu artis sekarang sudah berhijab dan lain sebagainya saya tanya sama dia kenapa kamu seperti ini jawabannya apa karena setiap malam dia gak bisa tidur gara-gara takut mati dan gara-gara takut mati itu akhirnya kemudian mendatangkan hidayah makanya orang yang gampang bermaksiat itu kenapa karena gak punya rasa takut mati tiap malam dia dihantui bagaimana kemudian kalau dia tertidur bangun-bangun ruhnya sudah berada di dalam jasadnya hati-hati makanya kenapa kalau kita mau tidur doanya apa Bismillah karena tidur itu adalah mati sementara sementara mati itu adalah tidur selama-lamanya makanya hati-hati kalau saya pengajian anda ngantuk hati-hati tidur itu saudaranya mati maka kalau saya ngaji anda ngantuk berarti siap-siap mati hati-hati kedang klutok di pangan ular wong sing ngantuk mangap lan ngiler gedang klutok mateng sa cengkeh wong sing ngantuk lambene kok ngeweh ilu do weh goblok goblok ngeweh ujianya apalagi wasa marot khawatir kalau kemudian nanem tandur gak panen tapi apa kata Allah wabashiri sobirin berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar maka saya katakan ketuklah pintu langit dengan doa karena yang terlockdown hanya buminya langitnya masih terbuka untuk hambanya jaluk karo kusti Allah maka saya sampaikan takut dengan corona itu boleh tapi jangan berlebih-lebihan betul ada kalanya mohon maaf kita takut dengan corona tetapi ajal menjemput kita tidak karena corona karena orang itu besok matinya karena sebab apa di laukil mahfud sudah ditulis sudah ada tulisannya di laukil mahfud disebutkan banser yang berada di tangga panggung matinya bukan karena corona matinya karena apa karena kelamaan duduk di tangga bisa jati mati kita gak pernah tahu mesti raih jomblo ya insyaallah teorinya anaknya Nabi Adam kobil anaknya yang ganteng dapat istri yang jelek anaknya yang jelek dapat istri yang cantik kan raih muelek insyaallah sesok bojumu remuk kenapa kemudian kita harus bersabar ayat selanjutnya al-baqarah 156 Allah mengatakan apa kembalikan semua kepada Allah maka saya survei gara-gara corona orang semakin dekat dengan Allah tapi juga lucu kemarin pada protes sama pemerintah kita protes sama pemerintah kenapa kita gak boleh ke majid kenapa kita gak boleh pengajian saya cuma tersenyum halah canggkammu lele wih orang korona ragu mangkat di majid mbak sang saya dilarang protes do bos wih jenengi Tony boster waton munin do bose banter nyatanya sekarang boleh ke majid majid tetap sepi jadi wong kok anon menggolek golek salah pemerintah tak canggkamm bos kayak hari ini di Jakarta muncul kami apa itu pak koalisi aksi menyelamatkan Indonesia saya mau selamat ini rasa Indonesia rakyat mu selamat betul saya mengatakan begini saya sama dengan Habib Lutfi guru kita semuanya saya milih Pak Jokowi dan saya mengatakan memang pemerintah masih banyak yang gak beres tapi bukan berarti kemudian kita menggunakan cara-cara yang tidak legal untuk menjatuhkan presiden betul lah pemerintah hurung api ayo didandani bareng bareng langwe ngatur raimu dewe rai sokok pengen menyelamatkan Indonesia matamu matamu kalau kalau bahasa saya dulu apa cangkemmu nur nur ya biasa biasa saja bu ya kalau pemerintah ada kurangnya ayo kita perbaiki kalau ada baiknya ayo kita dukung kalau ada yang jelek ayo kita kritisi betul betul jangan cari salah salah nyato opo opo salah opo opo salah maka kita kembalikan kepada Allah dan orang-orang di musim corona ini ternyata apa lebih banyak yang mendekat dengan Allah tapi ingat catatannya ketika saya kemudian podcast sama Mas Jadikor Buser sama Boy Rafli saya bilang mohon maaf mumpung ini orang seneng ngaji ingat orang yang salah pergaulan itu lebih gampang dinasehati daripada salah milih pengajian makanya hati-hati kalau milih pengajian supaya apa carilah ustadz yang ramah carilah kiai yang menyenangkan bukan menakutkan carilah kiai yang mengasihi bukan yang nakut nakuti sehingga kemudian kita bisa hadir kepada Allah dengan ramah dan menyenangkan maka mohon maaf harusnya yang di loske adalah ibadahnya jangan maksiatnya itu namanya losdol losdol dan lanjut lehmu maksiat tutup no seneng murasa mikir akhirat nanging eling israel kabarmu tandaning hiku ora rindu nanging kangen banget jabut nyawamu mudiar ini bisa nabwira kira mmbadok bay mmbadok Hai ngomong abu jenira masak ya Los Jol di Sulawati bareng-bareng menawai di sopoi lo petambah cedak kali Gusti Allah betul sing di Los King ibadai orang maksiyate Oke yuk Los Jol versi Gus Miftah cintaku padamu seperti kamera haha maksudnya apa fokusnya hanya ke kamu yang lain ngeblur Hai matanya kalau sire mungkin jenikan Sulawati hai 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 gara ini malah dipet diw kepercayaan Hai muntikan dan melacaknya ngasih aku sekitar ngunungkul ayo gara ini maning tiba-tiba hai 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 Masyid tutup no senengmu rasa mikir akhirat nangeng eling ono yen Israel nakono kabarmu tandaning iku orang rindu nanging pingin banget jabut nyawamu nyawanya siapa selawatan tabui bisa para ada bukannya baik apa dibalik nyong nabui apa mau ngajin gini ya Robi soli alaihi wa salim hop sangmi bazar murni mandek goblok temen ya momen dah si kihadro ayo esomu lagu apa sambal trasi Happy asmara di sana apa kartonnya no di tinggal Rabi Oh wazwara nyanyi tinggal Rabi ayo nasihat lagi selalu Nabi Muhammad atiku rasani lorong nyawang konco adok karo agomo Ho 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 covet-sh Ifn hard passed which the corp-shed and that was the ndang duta ni darpukannya so Dieser buka nih oh klasik nggak jadi baik mumet klasik lagu apa 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 malah rembukan tampil rapat musbadokan temen goblok selamat kenapa padang bulan apa apa halal saya kemarin saya bilang begini abah saya malu kenapa saya banyak diolok-olok gara-gara istri saya janda salah saya bilang sama santri saya kalau kamu menikah dengan janda bangga lah kenapa paling tidak janda itu jujur jelas bukan gadis lagi daripada kamu menikah dengan gadis tapi rasa janda ah ini apa maneng HP ini HP ini cross baga alhamdulillah makanya kemarin saya cerita saya akhirnya kenapa menerima kontrak televisi tadinya saya gak mau sama sekali gara-gara yang pertama BIAI Abah Lutfi pernah bilang sama saya begini leh rapopo WSAikining TV rapopo kenapa bah daripada TV-TV itu dikuasai oleh orang-orang Wahabi oleh orang-orang yang tidak tidak suka dengan ajaran Ahlu Sunnah besok mulai minggu depan jenengan persani acara hasanah trans 7 setiap setengah 6 pagi itu dulu istrinya orang-orang Wahabi semuanya isinya dulu orang yang mengharamkan membaca fatihah untuk orang yang mati isinya dulu mengharamkan ngadani bayi dulu ustadnya yang mengharamkan tahlilan dan lain sebagainya Alhamdulillah mulai minggu depan sampai sekian lama besok Insya Allah tidak ada orang Wahabi yang ngisi Gus Miftah ketepuk tangan ya ketepuk tangan telat saya minggu ini kontrak dengan dua televisi seharusnya tiga tapi yang satu saya baru mikir yang satu di Inyus TV Gus Miftah Story isinya juga Gus Miftah banget Ahlu Sunnah banget tayang mulai minggu depan juga kenapa kemudian saya ambil satu karena sekarang pengajian off air seperti ini banyak tempat yang belum bisa dan banyak orang yang menghendaki Gus Miftah dilihat di televisi maka akhirnya saya terima saya dari dulu setiap acara TV yang ngontak saya semuanya hampir saya tolak karena waktu itu saya bilang Allah menciptakan Miftah tidak untuk menjadi orang terkenal tapi untuk mengenalkan Allah kepada mereka yang belum kenal tapi karena sekarang kondisinya berbeda kemarin saya didm sama orang yang tidak suka dengan Ahlu Sunnah ah dulu gak mau di TV sekarang mau di TV saya punya alasan karena guru-guru saya semuanya mengatakan kalau bukan orang Ahlu Sunnah nanti khawatir TV itu akan dikuasai oleh orang-orang wahabi yang menangan di WKBKBD bid'ah KBKBD haram KBKBD kafir soalnya apa dola ini kurang turu ini kurang bengi konca ini kurang oke kopi ini kurang kental kita kasih tau ya dimana-mana yang namanya kopi itu seharusnya wadahnya cangkir kalau kayak dia itu bukan gelasnya kopi goblok goblok untung rapet cangkir ya Allah dasar wang tegar ganti yang panas kopi ini kayak kaya tahu tadi yang sedangnya kopi kopi eh kamu sukanya kopi susu ya kamu sukanya kopi susu kopi ini ngajak melek susu ini ngajak turu ya Allah wang lanang kaya soda maksudnya apain ketemu susu pasti gembira maka arahnya soda gembira aku randi susu randi bocok orang bedanya karokran ngunguyotok lah hari ini pekalongan luar biasa makanya tetap dijaga protokoler covid ya bu ya tetap jaga jarak karena pengajian kayak gini saya sebenarnya takut juga karena sekarang nyewon saya Gus Miftah ini aku bener mau digulai salah apa mana yang nganti Gus Miftah salah makanya kamu yang jumlah-jumlah kalau menikah sekarang enak gak usah ngundang siapa-siapa atas nama standar protokoler covid enak ngirit dan yang pasti malam pertama social distancing hahaha kueneng kiri busung kena masaknya temen maka dengan pengajian malam hari ini dalam rangka menyambut tahun baru islam dan satu muharam saya teringat ketika kemudian kita kembali berjumpa dengan para ulama di dalam kitab wasiatul mustafa rasulullah muhammad berpesan kepada sayidina ali yang bisa pelajarannya untuk kita semuanya saya ditanya sama santri saya abah begitu spesialkah sayidina ali di mata rasulullah sampai ada satu pembahasan namanya wasiatul mustafa di akhir kitab wasiatul mustafa itu disebutkan ini adalah merupakan wasiat saya kepada sayidina ali saya mendapatkan wasiat ini dari jibril dan jibril langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala makanya walaupun itu kitab kecil saya seneng ngaji kenapa karena kitab itu langsung dari Allah kepada jibril kepada nabi muhammad kepada sayidina ali kepada tabiin tabiin ulama salafus soleh akhirnya kepada kita saya mau ngambil satu hadis disitu betapa kemudian pentingnya ngaji seperti ini ya orang makan meneh meneh baik orang bodak badok baik keneng buri yang apa ya itu di belakang juga ada manusia oh belakang banyak yaudah gebernya copor saja yaudah cepat gak apa-apa leh leh copotan leh rauh leh masak ini buri leh gak usah pakai geber gak apa-apa kewes ya Allah di belakang dari tadi ada suara gak ada wujud tak pikir entot leh copotan rap leh benar ribut baik ternyata banyak orang di belakang alhamdulillah nanti setelah background kita copot pengajian selesai ya copot dulu copot dulu copot dulu diwangi tapi kita ada suara gak ada wujud saya jadi ingat lagu saya yang dulu itu son sembure semiki masyota udang jaruh hati hati suarane rana wujud alhamdulillah alhamdulillah mudah-mudahan pulang dari sini gak ada yang terpapar covid corona amin walaupun disini juga banyak corona komunitas rondom pesona mudah-mudahan pulang dari sini ya pak kamu berdiri sampai selesai pak ya disitu mudah kue sarungnya melotrok belah-mudahan pulang dari sini belah-mudahan pulang dari sini oh kesel oke di copot di copot di copot di sendal rapopo malah repot menda makanya pengajian infak ngetoknya kota infak rambayar yang buri di luar munyok kebun binatang di luar monyet sanggunya satu sewa nonton infaknya sewa ya Allah larang apa munyok lanjutkan bahas supaya kita tegar menghadapi corona betul corona ya makhluknya gusti Allah kayak keperiman ya lele dicopot ada yang naik sana dicopot sana gak apa itu jendal copot daripada ribut tarian bareng-bareng enggak copot paling lah jiro ya muka-muka panggungnya ambruk ya Allah ekstrim banget mempengalongan ya pedi aku panitialah sana naik ya Allah iya ya ya wah kok anarkis temen ya oke temen ya hei pak polisi 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 ini semangat temen ya polisi ini pinter jaganya tidak bakso kalau bodak badak bahaya lanjut awas ribut menek awas dasmer ini bahaya rasa rono eh mau kemana kamu oh ya makasih ya mas kamu kamu boleh bujimu mateng ya eh orang di bujo mesak jomblo ini gak apa-apa dah duduk lagi lanjutin sampai jam berapa pengajiannya bu sekarang udah jam setengah satu minta jam satu berarti 30 menit lagi ya kenapa saya lihat karena jam saya baru pamer matamu gue memet ngajinan tegar joy kenapa bu gue ngono ngaji dengar pg tungkak selonjur gyo ngalah orang rumah sana tungkak meletak meletak yuy ambiar ambiar salam ala nabi muhammad apa kata rasulullah wasiatnya kepada sayyidina ali sayyidina ali sahabat sedulur kanjing nabi yang sangat spesial maka disebutkan ramallah wajah Allah memuliakan wajah sayyidina ali bahkan dikatakan anak madinatul ilmi wa ali abu abu ha aku adalah kotanya ilmu dan ali itu adalah pintunya satu hadis saya bacakan kenapa walaupun di tengah corona seperti ini optimisme harus dibangun satu dua harus ada yang berani mulai pengajian walaupun dengan standar covid supaya kemudian muncul optimisme matimu sesu mergopo ini ditulis yang lawa hilma kita takut gak keluar rumah pakai masker social distancing di rumah terus ternyata matinya bukan karena corona tapi apa stress mergopo diamuk kalau bojo ini mati betul ini tetap di joko karena saya khawatir nanti ada yang motong pengajian saya miftah menganjurkan pengajian gak apa-apa walaupun corona kayak krek cangkembi saya demi Allah pak saya itu takut mau ngaji itu udah banyak yang neror hati-hati kalau sampai terjadi apa-apa pak bupati ngijini saya tadi pagi ketemu pak bupati tadi siang pak siapa bupati pak asyib suruh panik Pak asyib rapopopati insyaallah maka saya memberanikan disini mudah-mudahan saya tadi mau naik panggung sudah berdoa apa allahumasrif annal hola wal wabak wal balak wata'un wal kuruna innaka alakulli syai'in qadir wala hawla wala kuwata illa billahil aliyyil adin makanya saya baca satu hadis idamado alal mar'i kata rasulullah ketika seseorang itu sudah melewati apa arba'una sobahan 40 hari ingat kalau seseorang sudah melewati 40 hari walam yuja lisul ulama dan dia tidak bermujalasah dengan ulama dia tidak pengajian dengan ulama dia tidak soan dengan ulama dia tidak mencari ilmu kepada ulama apa kata rasulullah mata kolbu hatinya akan mati wajah saroh alal kabair dan dia berpotensi melakukan dosa-dosa besar kenapa li'annal ilma hayatul kolbi karena ilmu itu menghidupkan hati makanya supaya ini jadi tolak balak dengan niat tidak meriki merga pengen mujah sah kali ulama langkiyai insyaallah hati ini orang mati korona ini mati amin 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 maka kemarin saya nangis dua minggu yang lalu sebelum Idul Fitri tiga hari sebelum Idul Adha mbak-mbak di lokalisasi ternyata sudah masuk saya kaget ini lokalisasi sudah buka sudah jajal lontek buka masuk pengajian tidak boleh jadi binaan saya di Jogja lokalisasi sarkam yang mbak-mbak di dalamnya itu dodol keroto omongi keroto pakan manok manok itu sudah buka dan dia datang ke pondok saya mbak-mbak itu mohon maaf mereka mengenai saya abah mohon maaf abah kami sudah masuk ada 50% WTS yang sudah masuk mbak-mbak yang sudah masuk mau gak kita ngaji bareng kayak dulu lagi akhirnya saya datang saya bilang justru dengan corona ini kamu harus seneng seneng gimana jadi kalau ada tamu pengen sama kamu kamu bilang sorry social distancing jadi makanya dari jarak jauh bayarnya sama loh lontek seneng ngaji saya bilang sama mereka anadru ilawajil alim fahuwa ibadah memandang wajah kiai itu ibadah wuuu langsung mereka jawab subhanallah beruntunglah kami ya Allah memandang saja ibadah dahopo isong ngeloni wuuu melahayu saya langsung lari mendekat untuk memberikan nasihat kan jira mungkin kiai kok penginan saya ditanya Gus minta kalau ngaji di lokalisasi pengen apa enggak ya pengen terus gimana yang yang empat masa kiai ngajak nganak emangnya aku cowok apaan kan aku mau mau menginsapkan mereka ya bu ya jadi termasuk malam hari ini apa kebetulan di malam tahun baru islam kita minta sama Allah kenapa karena di bulan Muharram begitu banyak doa nabi dan rasul yang diijabah oleh Allah termasuk doanya nabi adam untuk bertemu dengan sitihawa setelah berpisah ratusan tahun dia minta ketemu dengan sitihawa dia berdoa kepada Allah ya Allah aku kangen dengan istriku sitihawa sampai kemudian nabi adam berdoa menggunakan solawat ya Allah demi kemuliaan nama muhammad yang tercantum di pintu surga tolong pertemukan aku dengan istriku sitihawa langsung dibalas oleh Allah di bulan Muharram ketemu maka saya itu agak tersinggung kok orang justru ketakutan dengan bulan Muharram yang kata orang jawa namanya bulan syuro bulan syuro itu dari istilah asyuro orang jawa ngomong asyuro susah akhirnya depannya hilang jadi syuro untung yang hilang depannya coba kalau belakangnya syuro itu dari asyuro asyuro itu apa hari ke 10 bulan Muharram orang jawa gak bisa ngomong asyuro menjadi syuro dan gak ada kaitannya dengan klenik justru justru di bulan ini ketika kemudian kita memahami ayat Allah itu dekat semua permintaan akan dikabulkan oleh Allah justru yang paling tepat adalah momentum bulan Muharram orang jawa gak berani menikahkan anak di bulan Muharram katanya apa karena nyiro rokidul katanya menikahkan anaknya di bulan Muharram di bulan surah lah aku takon lah bentawan nyiro rokidul ku mantu ke anak epiro ayo kita punya guru besar mahal guru kita punya murah biruh mulan alhabib lutfi takon kalian jengan nyiro rokidul ini ku wanten apa mboten harap ngomong wanten rong tahun jelok harap ngomong orang ngomong ketemu ya ya sorry ya aku tahu kamu naksir aku tapi sorry kita beda pemikiran kamu mikir aku aku mikir via valen sorry kamu janda ya woyah para janda yakinlah bila cinta pertama mau meninggalkan luka yakinlah cinta kedua mau akan menghadirkan surga iya iya amin iya dasar rondo geleman saya dan dan saya gini kalau kalau ini nyiro rokidul itu ada itu hanya setan yang wujudnya jen bagaimana cara ngusirnya gampang bacakan ayat kursi wa'illah hukum ilahu wahid hilang yang susah itu kalau diguda setan wujudnya manusia jangan dibacakan ayat kursi caranya gimana gos ambil kursinya lemparkan kepalanya lah kita itu berlebih-lebihan pak ketakutan kita dengan nyiro rokidul ada mungkin tapi kita gak boleh takut banyak kawan saya setiap malam satu suruh kungkum di parang tritis ayo gos melu katanya apa tabarukan ngalap berkah karokan jeng nyiro rokidul tabarukan kalau anda soan habib lutwi abah saya tabarukan apa itu tabarukan alap berkat mencari berkah dari habib boleh saya pernah punya pengalaman setelah gempa bumi di Jogja tahun 2006 bantul porak poranda kenapa gempa bumi 6,5 sekalarek kan gempa bumi masa gempa bumi setahun kemudian saya diminta sama kementerian kelautan untuk sosialisasi gempa bumi dan sumani eh apa su tsunami saya tadi ngomong apa sumani menceng 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 kudewe kok ngapa tapi nama musibah itu tsunami ada lagi yang saya bingung bahasa jawanya apa angin puting beliung ya Allah apa bahasa jawa lu seorang saya pengajian di Jakarta saya mau tanya angin puting beliung bahasa jawa ini apa mumet ternyata bahasa jawa angin puting beliung adalah angin pendil muter muter lah iya angin puting beliung kulino matam wiki yang apa ya oh malah nyawa nginyong jire saya jadi ingat lagunya 17 kemarin engkau masih ada disini bare mau darat tahun 2007 pak sosialisasi gempa bumi dan tsunami dibantul waktu itu kementerian kelautan bilang sama saya begini tolong Gus sampaikan bahwa gempa bumi itu fenomena alam kalau dari pandangan agama seperti apa lah saya bilang tidaklah musibah itu terjadi kecuali atas izin Allah termasuk gempa bumi maka jangan percaya kalau ada orang mengatakan bantul itu gempa bumi gara-gara nyir rokidul marah waktu itu saya teriak masih ada potongan videonya jangan percaya dengan nyir rokidul kalau kemudian gempa bumi itu ada semuanya atas izin Allah bukan karena nyir rokidul aku raketi banyu segorokidul di pantai depok itu naik ke darat orang-orang bantul semuanya lari jamaah pengajian lari nyir rokidul ngamuk nyir rokidul ngamuk langsung saya bilang entih nyir rokidul matur re tak rapi ne dan anda tau apa yang terjadi banyune segorong balik lagi ke laut barangkali nyir rokidul takut ketemu saya tidak siap melihat cowok ganteng saya mengatakan begini itu termasuk hal-hal yang kasat mata kita harus percaya tapi bukan kemudian kita diperbudak dengan keyakinan seperti itu kita itu kebablasen nikah ke anak di bulan surah tidak berani saya dulu menikahnya di bulan surah justru ketika itu kemudian mertua saya menolak lagi bulan surah kurorah urusan laku lo harus menikahi anak anda tolong menikahkan saya di bulan ini mertu aku memedase orang ditompok celon mantu ngeyelan orang ditompok kok ganteng temen akhirnya saya menikah di bulan surah dan apa yang terjadi pak subhanallah sing nyumbang soalnya apa orang saingan ibu ibu bapak orang jawa itu memang ada nama ilmu namanya ilmu kelenek contoh ilmu weton orang jawa ada weton paling lagi apa 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 namanya keliwon dan lain sebagainya ilmu weton itu boleh dipelajari tapi tidak boleh diyakini contoh begini ilmu weton itu untuk ilmu titen contoh acara di kanju solawat itu yang gede dari jumat keliwon sehingga orang-orang saya indonesia sudah tahu kalau jumat keliwon itu ada acara di tempatnya abah lutfi di kanju solawat itu namanya ilmu titen contoh saya lahirnya minggu pahing maka saya bikin pengajian di pondok malam ahad pahing saya tidak perlu nyebar pundangan orang-orang tahu kalau pengajian di tempat gusmitah itu ada malam minggu itu namanya ilmu titen boleh dipelajari tidak boleh diyakini saya menikahkan santri saya dari pati dengan anak gunung kidul ibunya tidak berani menikahkan gara-gara apa yang laki-laki yang perempuan pahing katanya geyeng saya bilang lak wage karo pahing yo geyeng wage karo wage geyeng wage karo keli won geyeng wage karo lagi keli saya tanya kenapa ibu tidak berani menikahkan anak ibu karena dukun dipati mengatakan kalau saya menikahkan anak saya wage dengan pahing saya sebagai ibunya mati duluan saya jawab lak mati di cek ya lumrah wong lue goblok goblok kakun kakun eh singgah ini makan atau konek 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 jawaban jumat jeneng 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 tidak cocok hidup di air abeg nama ini sintan nama ini sintan habib mustafa habib mustafa petan apa minggu lupa minggu kliwon istrinya harus empat ajib oh kayak dipercaya justru mohon ma bulan surah ini banyak doa nabi dan rasul yang dikabulkan oleh Allah nabi adam ketemu dengan istrinya bulan surah nabi ibrahim dibakar sama namrud tidak mempan terjadi di bulan surah nabi noh perahunya selamat terjadi di bulan surah nabi yunus dimakan ikan keluar dari pelut ikan terjadi di bulan surah tenggelamnya fir'on yang memusuhi nabi musa terjadi di bulan surah nabi musa selamat dari kejaran fir'on juga terjadi di bulan surah ayo mumpung bulan surah minta sama Allah ya Allah datangkan nikmat korona minggat eh amin rondonnya cewek baik parani sorry gak level ya masa aku nikah dengan janda tua kan aku bisa mati duluan kan aku bisa keracunan keracunan apa susu kadalu warsa maka bulan surah ini 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 yang paling penting malam hari ini kenapa saya minta berdoa kata kata ibnu atau ilah jangan pernah berputus asa ketika ada keterlambatan Allah mengabulkan doamu janganlah berputus asa kenapa karena dia Allah pasti akan mengijabah doa doamu pusing jomblo jomblo ya Allah bila dia jodohku jadikan dia istriku ya Allah namun bila dia bukan jodohku cabut saja nyawa jodohnya ya Allah ini minta sama Allah di bulan suruh kalau kemudian orang se-Indonesia semuanya minta sama Allah supaya Indonesia dijauhkan dari corona gak mungkin semua doa itu ditolak oleh Allah pasti ada mulutnya orang-orang soleh yang doanya akan dijabah oleh Allah amin yakin saja maka saya mengatakan bukan ombaknya yang besar tetapi peraunya yang terlalu kecil bukan ujiannya yang berat tapi iman kita yang terlalu lemah santai wahi Allah ngasih ujian pasti Allah memberikan solusinya Allah memberikan masalah pasti Allah ngasih jalan keluarnya tidak mungkin ada kenaikan kelas ketika kita tidak diujui oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika kamu kehilangan sesuatu yakinlah Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik amin maka kamu ditolak sama perempuan santai sorry sorry Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan kalau kamu yakin akan ada pelangi setelah hujan maka kamu harus yakin akan ada kebahagiaan setelah kejumbeluan aku bakal nangis rakaya kue malah rakaru-karuan uri pe ayam rumong so aman dunung ngerasa tondoyen iman sabar nari mon najan pas pas an randu ibu jo iso sabunan saya pikir cukup banyak yang saya sampaikan malam hari ini sambun jam setengah siji kalau soalnya kalau di selamat acara kalau tidak tidak soan mereka meng ngusir korona dari muka bumi dari pekalongan dan indonesia amin semuanya berdiri sallu ala nabi muhammad hadroi rasa ngadek masak kesini buri kaya ya kesini buri kaya sallu ala nabi muhammad tangannya diangkat sarang-sarang nyuwan kalengku istiallah cukuplah Allah sebagai penolongku tidak ada sesuatu pun di dalam hatiku kecuali asma Allah amin nur muhammad sallallahu cahaya muhammad yang Allah berselawat kepadanya tidak ada Tuhan kecuali Allah sallu ala nabi muhammad sallu ala nabi muhammad maafi kalbi khairul ala nabi muhammad sallu 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 ala nabi muhammad Bismillahirrahmanirrahim Muhammadin wa ala alih Sayyidina Muhammadin biadadi kullidain wadawain Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin biadadi kullidain wadawain Likhamsa tun utfi biha harral wabai ilhatima Al-Mustafa wal-murta da wa abna huma wa fatiima Likhamsa tun utfi biha harral wabai ilhatima Al-Mustafa wal-murta da wa abna huma wa fatiima Likhamsa tun utfi biha harral wabai ilhatima Al-Mustafa wal-murta da wa abna huma wa fatiima Allahumma srif annal ghala wal waba wal bala wa taun wal kuruna inna ka ala kulli syai'in qadir Wa la hawla wa la kuwata illa billahi al-aliyyil adim Ya dal kuwati al-madin Ya arhamar rahimin Walhamdulillahi rabbil alamin Maus fatihah sepindah Pas iya kanak buduwa iya kanastain Dibun ambali kabeng seolas Ala hadirniyah wa ala kulli niyatin sholiha Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Iya kanak buduwa iya kanastain Iya kanak buduwa iya kanastain Iya kanak buduwa iya kanastain Ihdina syuradal mustaqim Syuradal lezina anam ta'alim Ghairin ma'am Walafu minkum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih di ucapkan pada Gus Miftah Yang telah memberikan mawi doa khasanya Serta doanya Demikian Berakhir acara tersebut Saya sepaku pembawa acara Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang teratur Ulang lebihnya Mohon maaf dan terima kasih atas kehadirannya Demikian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh